ini ada tiga jenis jeruk ya Kang ya ini jeruk garut ini jeruk siam dan ini oren oren khas atau cokun cokun ya Kang bedanya apa nih kalau jeruk garut kulitnya itu lebih kasar kulit lebih kasar dan ininya ada ponjolan ya ya jadi fisik fisik ya kalau siang teksturnya halus agak sedikit halus ya terkasar dan ini juga tidak terlalu ke dalam ini tidak ada putih ini jeruk siam nah kalau oren khas lebih lembut lebih licin lebih licin terus kalau di ini biasanya ini ada ini ada cucu Oh iya iya ini nyogok banyak dan bentuknya lebih kecil dan bentuknya lebih kecil coba Kang buka sekarang dalamnya ini dalamnya itu jeruk garut pas itu dibuka ini nyerangnya rasanya nyerang iya terus dalamnya kontrol dan itu harum ini luar biasa ini jeruk garut kalau baraya Asep TV tidak akan mungkin tertipu ya kalau sedang di luar nih ada jeruk garut jeruk garut nah inilah nah kalau ini di emperan suka ada jeruk garut bukan itu itu jeruk apa ya bukan-bukan jenis jeruk garut ya ini lah tampilan fisiknya ya dan dalamnya dibuka seperti ini kulitnya tebal ya Oke sekarang ini jeruk ini jeruk siam siam ini dalamnya lebih kecil dalamnya lebih kecil dan lebih lembut ya lebih lembut ini ini jeruk garut ini jeruk siam itu sama ini nyerang ya saya seger gitu oke Kang yang lainnya ini jeruk cokun ini jeruk cokun nah jeruk cokun ini betul-betul kecil tipis kulitnya agak raku ranum ranum nah dari ketiga jeruk ini jadi pariates unggulannya jeruk cokun ini ya sekarang ya silahkan baraya Asep TV kalau berkunjung ke garut jangan lupa berkunjung ke kebun petik jeruk bosaga yang ada di Samarang dan rasanya itu kalau ini kalau jeruk garut itu manis ya manis dan harum jadi makannya itu harus jeruk garut dulu siam eh jeruk siam dulu kalau ini baru rasakan jeruk garut kemudian rasakan jeruk cokun jadi jangan jeruk cokun dulu kalau makan jeruk cokun ini akan hambar ya karena kalah manisnya ya Iya 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 terima kasih Kang Asep atas bincang-bincangnya mudah-mudahan ini berguna dan bermanfaat ya mudah-mudahan sekali lagi potensi wisata garut dengan salah satu andalannya jeruk garut akan kembali booming seperti sebelum adanya galunggung ya Kang ya itu barangkali Aturnuhun